Pendekar Baja Jilid 23. Menghadapi orang semacam Ong Ling Hoa harus dilakukan gerak cepat secara diluar dugaan, kata Sim Long. Aha, cocok dengan seleraku, desis Miao Ji. Selagi bicara, orang yang membawa kuda ke belakang itu sudah muncul kembali, perlahannya menolak pintu sehingga kelihatan cahaya lampu di dalam, lalu dia hendak menyelingap ke dalam. Pada saat itulah secepat kilat Sim Long dan Miao Ji menerjang ke sana. Begitu melayang tiba kontan Sim Long menutup Giyok Kim Hiat di belakang tengkuk orang itu. Sebelum orang itu sempat bersuara, tahu-tahu lantas roboh. Miao Ji terus mendepak pintu hingga terpentang, segera pula ia menghantam orang yang membuka pintu. Dengan terkejut orang itu hendak menangkis, krek-krek, tahu-tahu kedua tangannya dipukul patah oleh si kucing, kontan orang itu menjerit dan terjungkal. Cepat Miao Ji meraih sehingga dagu orang mengsel dan tidak dapat bersuara lagi. Di dalam rumah terkecuali orang yang membuka pintu itu masih ada lagi lima lelaki kekar lain, mereka lagi asik minum arak. Karena kejadian mendadak ini, mereka terkejut dan sama melompat bangun. Kelima orang itu sering takpun bergerak, yang satu meraih kursi, orang kedua melolos golok, orang ketiga menjungkirkan meja, orang keempat berlari ke pojok sana untuk mengambil tombak, orang kelima memburu maju dan menghantam. Tapi sekali Miao Ji mencengkeram, kontan kepalan orang itu kena ditangkapnya, tangan yang lain terus menahan belakang kepala orang, kepalan orang ini dijejalkan ke mulutnya sendiri. Tanpa bisa bersuara segera tubuh orang ini terangkat oleh si kucing. Waktu itu meja lagi diangkat seorang lagi, belum lagi terjungkir sudah dilihatnya sesosok tubuh melayang tiba, dua kepala saling bentur, rak, keduanya lantas sambruk bersama dengan kepala remuk. Orang yang melolos golok itu belum lagi sempat mengangkat senjatanya, tahu-tahu iya terasa kesemutan, tenggorokan juga terasa kaku, metal lantas gelap, ia pun roboh terjungkal. Sama sekali ia belum sempat melihat siapa lawannya, apakah lelaki atau perempuan, mati pun menjadi setan penasaran. Di sebelah lain Simbang juga sudah bertindak, sekaligus ia tutup hiatu orang yang melolos golok, kaki terus menendang orang yang meraih kursi sehingga orang itu ditendang mencelat. Orang yang mengambil tombak di pojok sana segera menusuk dengan tombaknya tanpa berpaling. Tapi belum lagi bergerak tahu-tahu tombak sudah hilang, di belakang juga tidak ada serangan. Dengan sendirinya ia menoleh untuk melihat keadaan, segera tertampak sepasang metu kucing lagi menatapnya dengan tersenyum simpul. Dalam kagetnya kedua kepalanya lantas menghantam, belang beluk, beberapa kali pukulannya tepat mengenai orang. Tapi orang yang kena pukul itu tetap tertawa saja, sebaliknya kedua tangan pemukulnya terasa kesakitan seperti mau patah. Ia menjadi nekat, sebelah kaki lantas menendang. Tapi baru saja kakinya menendang, segera matanya terasa gelap, seperti mendadak tercekik oleh tanggam baja, apakah tendangannya mengenai sasarannya atau tidak takkan diketahuinya lagi untuk selamanya. Hanya dalam sekejap saja ketujuh orang di luar dan dalam rumah telah dibereskan semua. Haha, sungguh menyenangkan, seru Miaoji dengan tertawa. Simlong lantas menyelingap masuk dengan cepat, Miaoji juga menerjang ke dalam dan dilihatnya orang-orang di dalam rumah sudah tidak ada yang hidup lagi. Sementara itu Simlong sudah menerjang ke dapur. Sisakan satu untukku, Simlong, seru Miaoji. Selagi ia hendak menyusul ke dapur, dilihatnya Simlong telah melompat keluar kembali. Tidak ada orang lagi di dapur, kata Simlong. Dan di mana Ong Linghoa seru Miaoji? Di sini pasti ada ruang rahasia tempat sembunyi Ong Linghoa, letas kita cari, kata Simlong. Betul, jangan sampai keparat itu kabur lagi, seru Miaoji. Dilihatnya Simlong lagi mengitari rumah ini, lalu memeriksa lagi ke rumah yang lain. Miaoji ikut berkeliling dan ternyata tidak menemukan seorang pun. Wah, bagaimana, jangan-jangan dia tidak berada di sini. Simlong termenung sejenak, mendadak ia menerjang lagi ke dapur tadi disusul oleh Miaoji. Simlong berhenti di depan Tungku dan memandangnya dengan tersenyum, ini dia, di sini. Miaoji berseru girau, ya, pasti di sini. Kiranya Tungku itu model Tungku yang umum digunakan kaum petani di daerah utara, di atas Tungku ada dua buah wajan besi besar, wajan yang satu kelihatan penuh hangus, wajan yang lain dalam keadaan bersih. Simlong pegang wajan yang bersih itu dan diputar, habis itu lantas diangkat dan benarlah di bawah wajan terdapat sebuah jalan bawah tanah. Hah, sungguh tempat sembunyi yang sangat hebat, seru Miaoji kejut dan girang. Teringat kepada iblis Ong Linghoa itu berada di lorong bawah tanah ini, seketika darahim Miaoji bergolak, tapi juga agak kebat-kebit. Dalam pada itu Simlong sudah lantas melompat ke dalam lorong itu. Tanpa pikir Miaoji ikut melompat ke situ dan masuk ke sebuah kamar rahasia dengan perabotan yang indah. Terdapat sebuah ranjang besar dengan selimut bantal bersulam serupa kamar tidur anak gadis. Tapi di mana kahong Linghoa, sama sekali tidak tertampak bayangannya. Kelambu tempat tidur kelihatan tercantol dengan baik, selimut juga terlipat rapi, jelas tempat tidur ini sudah setian lama tidak pernah dipakai. Miaoji dan Simlong berdiri di depan tempat tidur dengan saling pandang, keduanya sama merasa kecewa dan kesal. Simlong menggeleng dengan menyesal, salah, aku salah duga. Tak tersangka sarang Ong Linghoa sekecil ini tidak cuma tersedia sebuah tempat sembunyi saja. Salah sangka satu kali juga tidak menjadi soal, cepat atau lambat toh bocah si Ong itu takkan terlepas dari cengkeramanmu, ujar Miaoji. Tapi bila hari ini sampai dia lolos lagi, selanjutnya mungkin. Simlong menggeleng dan tidak meneruskan. Miaoji tidak tahu kele bagaimana harus menghibur orang, ia sendiri juga merasa kecewa, ia coba memeriksa kamar rahasia ini, pajangan kamar ini memang mewah, tempat tidurnya juga berbau harum. Kepara Tong Linghoa itu sungguh setan iblis, dimanapun sarangnya tidak lupa tersedia tempat tidur, ucap Miaoji dengan gemas, mendadak ia berteriak, biar ku hancurkan dulu tempat tidurnya untuk melampiaskan rasa dongkolku. Segera ia melompat maju dan menarik ke lambu. Siapa tahu, baru saja ke lambu terpegang, mendadak terdengar suara keri yang keriut berkumandang dari bawah tempat tidur. Seketika dia berhenti bergerak dan mendengarkan dengan cermat, Simlong juga bergirang dan pasang telinga. Terdengar suara itu semakin dekat dan makin keras. Hah, jangan-jangan itu dia, desis Miaoji. Ya, mungkin betul, sahut Simlong dengan suara tertahan. Terdengar pula suara krek lagi, ranjang seperti mulai bergerak. Simlong memandang sekeliling kamar ini dan dapat dipastikannya kamar ini tidak mengalami sesuatu perubahan, segera ia menarik Miaoji dan bersembunyi di belakang ke lambu yang terbuat dari kain satin tebal dan rapat. Selagi Miaoji hendak bersuara pula, mendadak ranjang besar itu menjeplak dan dua orang menerobos keluar. Terdengar seorang berkata, hendaknya kendurkan peganganmu supaya aku dapat bernapas lebih longgar. Tangan Miaoji terasa gemetar, itulah suara cujit-jit. Seorang lagi lantas menanggapi dengan tertawa, memondong nona cantik semacam dirimu rasanya sangat berat untuk melepaskanmu. Suara tertawa jalang itu membuat telinga Miaoji menjadi merah dan dada hampir meledak saking gusarnya. Nyata itulah suara Ong Ling Hoa, keparat ini benar-benar telah muncul. Terdengar Ong Ling Hoa menghela nafas panjang, katanya dengan tertawa, sungguh kurang ajar, keparat itu justru muncul pada saat yang paling genting, sehingga menggagalkan urusan kita. Jit-jit juga menghela nafas dan menjawab, Hektometer, ku sangka cuma Simlong saja yang kau takuti, rupanya kau pun takut kepada Hoan Hun yang sehingga larimu secepat ini, masa engkau tidak merasa malu padaku? Miaoji saling pandang sekejap dengan Simlong, diam-diam ia membatin dengan menyesal, Bila tahu tempat yang dituju Hoan Hun yang itu akan menemukan Ong Ling Hoa di sana, tentu kami ikut pergi bersama dia ke sana. Dalam pada itu Ong Ling Hoa lagi berkata pula dengan tertawa, memangnya kau kira aku takut kepada Hoan Hun yang? Hektometer, aku cuma khawatir di belakang Hoan Hun yang akan menyusul datang Simlong dan si kucing rakus itu. Oh, kiranya engkau toh takut kepada mereka, mau juga engkau mengaku terus terang. Juga bukan lantaranku takut kepada mereka, Ujarong Ling Hoa dengan tertawa. Di sana kan ada orang yang siap melayani mereka, kita sendiri mencari suatu tempat tenang untuk Aw, tanganmu, mendadak Jit-jit berteriak. Tanganku kan sangat pintar, selalu mengarah ke tempat yang menyenangkan, Ujarong Ling Hoa dengan tertawa. Yang, jangan, singkirkan tanganmu, terdengar Jit-jit berkeluh. Eh, kenapa kau rewel, bukanlah sudahkah sanggupi akan kawin denganku? Tapi, tapi, hendaknya kau buka dulu hiatoku, mendadak Jit-jit bersuara genit. Begini kan tidak, tidak baik, masakah kau takut aku akan lari? Aku memang khawatir, sahut Ling Hoa. Kan sudah ku terima keinginanmu, masa perlu ku lari? Sekarang engkau belum terhitung orangku, sebentar lagi kalau, kalau sudah beres barulah akan kuturuti segala permintaanmu. Tapi, tapi engkau. Oh, jangan. Jit-jit berkeluh pula dengan ternah. Tangan si Melong menjadi gemetar mendengar percakapan mereka. Si kucing juga tidak tahan, mendadak ia meraung, ia tarik ke lambu sekuatnya sehingga robek. On Ling Hoa berteriak kaget sambil melompat bangun. Ternyata dia cuma memakai baju dalam saja, air muka tampak pucat. Setelah melompat turun dari tempat tidur, segera ia meraih sebuah kursi terus dilemparkan ke arah Miao Ji. Metin Miao Ji merah membara, sama sekali ia tidak berkelit dan menghindar. Tepat kursi menimpa tubuhnya dan tergetar hancur, sebaliknya ia tetap menubruk ke arah On Ling Hoa sambil berteriak murka, On Ling Hoa, serahkan nyawamu. Secepat kilat On Ling Hoa menyerang, sekaligus ia menghantam empat kali. Terdengar suara plak-plak berulang, empat kali pukulan itu sama mengenai tubuh Him Miao Ji, sebaliknya Miao Ji juga berhasil mencengkeram dada On Ling Hoa. Jika pada waktu biasa sedikitnya Miao Ji akan terluka parah handaikan tidak binasa terkena pukulan-pukulan On Ling Hoa itu, tapi sekarang luka On Ling Hoa sendiri belum lagi sembuh, tenaganya banyak berkurang sehingga Miao Ji sanggup menahan pukulannya. Him Heng, kau, seru On Ling Hoa dengan muka pucat. Memangnya kau ingin hidup lagi jengek Miao Ji dengan murka, berbareng ia hantam kepala orang. Bila mana pukulan ini tepat mengenai sasarannya, mustahil kepala On Ling Hoa takkan hancur lebur. Untung baginya mendadak sebuah tangan menangkis baginya sehingga pukulan Miao Ji itu terpatahkan. Mengapa engkau merintangi pukulanku, Sim Long teriak Miao Ji gusar. Biarkan dia hidup sementara ini, masih banyak urusan yang harus ku tanyai dia, kata Sim Long. Saat ini dia sudah berada dalam cengkeraman kita, memangnya kau takut dia kabur lagi. Dengan gemas Miao Ji berkata, sungguh ingin ku cincang dia saat ini juga. Dia lantas melepaskan On Ling Hoa dan melengus. Dilihatnya rambut cujit-jit kusut dan tangan memegang selimut yang membungkus tubuhnya dengan rapat, Nona itu sedang memandangnya dengan terkesima. Kau, kau. Miao Ji menjadi gelagapan. Mendadak ia berpaling pula dan tidak memandang si Nona lagi, ia mengepal tinjunya dengan erat. Sim Long telah menutup beberapa hiatu On Ling Hoa, lalu pandangannya juga beralih kepada cujit-jit dengan senyum tak senyum. Akhirnya ia menyapa, engkau baik. Aku, aku, bibir jit-jit bergerak, tapi sukar untuk bicara. Sekian lama Sim Long termenung, katanya kemudian dengan menyesal, sungguh aku tidak mengerti mengapa engkau. Mendadak jit-jit menangis tergerung-gerung, ucapan Sim Long itu serasa pisau menghunjam hulu hatinya, ratapnya, Oh, Sim Long, engkau pasti paham, engkau harus mengerti. Benar aku harus mengerti gumam Sim Long. Mendadak si kucing berteriak tanpa menoleh, tadi engkau tidak menangis, sekarang apa yang kau tangisi? Aku, aku, jit-jit tidak mampu bicara lagi. Dengan suara rada gemetar si kucing berkata pula, apakah engkau menangis karena kedatangan kami? Baiklah kami pergi saja, supaya kalian keji amat kau bicara demikian, Miaoji teriak jit-jit parau, masa engkau tidak tahu, aku, aku terpaksa, jika aku tidak bicara begitu padanya, apa yang akan terjadi atas diriku, aku cuma berusaha mengulur waktu saja. Akhirnya si kucing menghela nafas dan menunduk. Sebenarnya engkau ada jalan lain, ucap Sim Long perlahan. Betul, aku memang mempunyai jalan lain, seru jit-jit. Tapi aku dulu mau mati, aku ingin menuntut balas, aku, aku ingin melihatmu sekali lagi. Aku, Sim Long bergumam. Engkau tidak percaya, tidak percaya. Jit-jit menegas. Ku percaya. Dan dapatkah engkau memaafkan aku? Ya, ku maafkan. Tapi jit-jit lantas menangis sedih lagi, ratapnya, ku tahu hatimu tidak senang melihat tindakan ku tadi, tapi untuk itu engkau boleh mencaci maki diriku, boleh kau hajar diriku, aku cuma memohon janganlah engkau bersikap dingin padaku. Aku bersikap dingin? Aku, aku, remuk redam hati jit-jit dan tidak sanggup bicara lagi. Perlahan Sim Long mendekati si nona dan membuka hiat conia, katanya, pakailah bajumu. Mendadak jit-jit menubruk maju dan merangkulnya erat-erat, meski tubuhnya cuma memakai baju dalam juga tak dipikirkan lagi. Ia merangkul dengan menangis sedih. Namun Sim Long tidak terpengaruh, ia berdiri diam dan berucap, lepaskan tanganmu. Oh, Sim Long, kejam amat engkau, apakah engkau tidak dapat memaafkanku? Kan sudah kukatakan kumaafkanmu. Meski di mulut kau bilang demikian, tapi dalam hatimu tidak. Oh, Tuhan, seharusnya lebih baik aku mati saja tadi. Namun aku, aku ingin mati saja di tanganmu. Kenapa kau ingin mati? Bukankah selama ini aku memang bersikap demikian padamu, kau pun sudah cukup mengetahui. Aku tidak, tidak tahu, ku yakin engkau suka, suka padaku, betul tidak Sim Long, katakan. Lepaskan kata Sim Long. Mendadak jit-jit mengusap metu dan berteriak dengan menggereget. Baik Sim Long, aku memang tidak setimpa bagimu, aku tidak ingin apa-apa lagi, aku cuma mohon kau bunuh saja diriku. Pakai bajumu, kembali Sim Long berkata. Mendadak jit-jit melompat ke dekat dinding sana dan melolos sebilah pedang serta dilemparkan kepada Sim Long. Terpaksa anak muda itu menangkap senjata itu. Sim Long, jerit jit-jit sambil membentang kedua tangan dan membusungkan dada terus menubruk ke ujung pedang yang dipegang Sim Long. Tapi hanya sekali menggetar tangannya, seketika pedang yang dipegangnya patah sebatas tangkai. Terang, pedang jatuh ke lantai, jit-jit juga terkulai dengan tangis yang memilukan. Sim Long terdiam sejenak, katanya kemudian kepada Miao Ji, Mungkin Ho An Hun yang lagi menghadapi bahaya, ku pergi ke sana membantunya, kau jaga mereka di sini, segera ku kembali lagi kemari. Segera ia membalik tempat tidur dan melompat masuk ke dalam lorong itu. Tunggu, Sim Long, seru Miao Ji, namun Sim Long sudah menghilang. Cahaya lampu yang menempel di dinding gemerdat menyinar wajah Miao Ji, ternyata air matanya telah bercucuran. Ia pikir hati Sim Long sungguh sedingin es, meski dia tahu juga sebab apa orang berhati setegak itu, tapi ia tetap tidak setuju. Ia cuma memandang jit-jit dengan rasa sedih tanpa bicara. Mendadak Ong Ling Hoa menghela nafas dan berkata, Wahai Sim Long, meski engkau adalah musuhku yang paling besar, tapi aku tetap kagum padamu. Bahwa engkau tega bersikap demikian terhadap gadis yang mencintaimu, sungguh aku mengaku bukan tandinganmu. Tutup mulut bentak Miao Ji mendadak. Wahai kucing yang rakus, baru sekarang ku tahu engkau juga menyukai cujit-jit, kata Ling Hoa pula. Kalau tidak tentu tadi engkau tidak perlu emosi begitu dan marah-marah padaku, cuma sayang. Berani kau bicara lagi, segera ku bunuh dirimu bentak Miao Ji. Baik, aku tidak bicara lagi, memang tidak pantas ku korek isi hati orang lain. Meski dia bilang tidak mau bicara lagi, toh dia tetap omong pula. Orang ini benar-benar gembong iblis yang luar biasa, kecuali dia mana ada orang lain yang bersikap setenang seperti ini dalam keadaan demikian. Mendadak jit-jit berdiri dan tidak menangis lagi, perlahan ia mendekati tempat tidur dan memakai bajunya. Wajahnya mendadak berubah dingin tanpa perasaan, seperti di situ tidak ada orang lain lagi. Miao Ji menunduk, tidak berani memandangnya, juga tidak tega untuk memandangnya. Tapi jit-jit lantas mendekati si kucing dan menjura padanya. Ken, kenapa kau, tersendat juga suara Miao Ji. Engkau sangat baik padaku, ucap jit-jit dengan kaku, sebaliknya aku, aku. Ai, saat ini sungguh aku berharap cuma kenal engkau seorang saja dan tidak kenal orang lain, namun sayang, di dunia ini memang banyak kejadian yang tidak bisa memenuhi harapan orang. Kutahu hatimu, aku benci padaku sendiri, mengapa aku tidak? Mendadak Miao Ji bergelak tertawa, ia pegang pundak jit-jit dan berseru, tidak perlu kau bicara lagi. Apapun juga aku tetap, sahabatmu, hidup Miao Ji bisa mempunyai seorang sahabat perempuan sebagai dirimu, sungguh tidak sia-sia hidupku ini. Engkau sungguh lelaki sejati, sungguh aku tidak tahu ada berapa orang lelaki di dunia ini serupa dirimu, alangkah baiknya bila mana aku mempunyai seorang kakak seperti dirimu ini, kata jit-jit dengan hampa. Kenapa tidak sekarang juga kau angkat aku sebagai kakak ucap Miao Ji dengan tertawa? Benar kau mau menerima diriku sebagai adik? Tentu saja. Oh, to'ako, sungguh aku sangat, sangat bahagia, dengan suara terharu jit-jit lantas memberi hormat. Air mati Miao Ji hampir menetes lagi, tapi di mulut ia berkata dengan tertawa, adik yang baik. Jangan lupa, to'ako, selamanya aku adalah adikmu yang baik, tukas jit-jit. Selanjutnya bila, bila adikmu ini berbuat sesuatu kesalahan, dapatkah to'ako memberi maaf? Tentu saja, ujar Miao Ji. Terima kasih, to'ako, kata jit-jit sambil melangkah maju secepat kilat dan di luar dugaan ia terus menutup beberapa hiatu kelumpuhan tubuh himm Miao Ji. Mimpi pun Miao Ji tidak menyangka mendadak jit-jit bisa menyerangnya secara mendadak, bahkan sudah roboh pun dia tetap tidak percaya. On Ling Hoa juga tercengang sehingga melongo tanpa bersuara. Apa, apa maksudmu ini? tanya Miao Ji dengan menyengkol. Aku ini kan adikmu, to'ako. Masakah seorang adik memperlakukan kakaknya secara demikian dan perat Miao Ji? Jangan marah, to'ako, kata jit-jit pula. Jangan marah teriak Miao Ji. Hampir gila aku saking gusarnya. Tapi, tapi to'ako tadikan sudah berjanji akan memaafkan bila mana adik berbuat kesalahan, kata jit-jit dengan menunduk manja. Miao Ji menjadi serbarunyam, tapi, tapi mengapa? Dengan sendirinya ada alasannya adik berbuat demikian, kata jit-jit. Ada alasan kentut? Coba jelaskan. Aku berbuat demikian karena ingin ku bawa pergi On Ling Hoa. Kejut dan gusar Miao Ji, Hah, hendak kau bawa pergi dia? Kau, hendak kau tolong dia malah? Bukan maksudku hendak menolong dia, aku cuma mau membawa pergi dia. Membawa pergi dia bukan berarti hendak kau tolong dia? Tidak, sebab, sebab, mendadak jit-jit tertawa dan menyambung, pokoknya ada alasanku, cuma tidak dapat ku jelaskan sekarang. Alasan apa? Alasan gila teriak Miao Ji. Aku tidak gila, ku yakin perbuatanku pasti tidak keliru, maka ku lakukan. Masih kau bilang tidak keliru, apa yang kau lakukan ini pasti akan membuat engkau menyesal selama hidup. Tidak, aku takkan pernah menyesal. Ai, rupanya aku telah salah menilai dirimu, sungguh aku, aku berdosa terhadap Simlong. Pada suatu hari nanti tol aku pasti akan tahu perbuatanku ini tidak keliru. Mendengar percakapan mereka itu, tentu saja Ong Ling Hoa sangat senang, segera ia menimrung, apapun juga aku tidak salah menilai nona cu kita, rupanya engkau memang sangat baik padaku. Belum habis ucapannya, mendadak jit-jit melompat maju dan menamparnya beberapa kali dengan keras. Seketika muka Ong Ling Hoa berubah menjadi merah berengap, Hi, Ken, kenapa kau, dia jadi melongo juga. Dengarkan, Ong Ling Hoa, jangan keburu senang dulu teriak jicit dengan geregetan. Jika kau jatuh dalam cengkeraman Simlong, bagaimu memang cuma ada kematian. Tapi bila jatuh di tanganku, akan ku bikin engkau mati tidak hidup pun sukar. Omong kosong seru Miaoji. Memangnya dia belum pernah terjatuh ke dalam tanganmu dan bukankah dia telah lolos? Kukira sekali ini kau pun. Sekali ini pasti tidak sama, potong jit-jit. Hektometer, tidak sama kentut, jengek Miaoji. Toako, ku tahu. Jangan kau sebut Toako lagi padaku, aku tidak suka dengar, si kucing meraung. Jit-jit tertawa pedih, Toako, ku tahu engkau marah atas tindakanku ini, Tapi aku terpaksa harus berbuat demikian, dengan menggereget ia terus menyeret Tongling Hoa keluar. Terpaksa him Miaoji menyaksikan kepergian orang tanpa bisa berkutik dengan hati mendongkol. Mendadak jit-jit menaruh Hongling Hoa di luar dan masuk kembali, Ia berjongkok di samping Miaoji dan perlahan meraba mukanya dengan tangannya yang halus itu. Singkirkan tanganmu. Miaoji meraung pula. Namun jit-jit seperti tidak mendengar, ucapnya dengan perlahan, Toako, him Miaoji, maaf, bila mana hidupku ini pernah berbuat sesuatu kesalahan kepada seorang, Maka orang itu ialah engkau. Selama hidupku takanku lupakan dirimu. Sampai di sini, tanpa terasa air matanya bercucuran lagi dan menetes di muka him Miaoji. Jit-jit berdiri dan berlari pergi sambil menyeret Tongling Hoa. Air mati jit-jit membasahi muka Miaoji. Ia pandang jit-jit yang berlari pergi itu dengan perasaan remuk redam, Tanpa terasa ia berteriak, jit-jit, kembali. Tapi nona itu tak berpaling lagi. Sungguh Miaoji tidak paham, tidak habis mengerti. Mengapa jit-jit berbuat demikian? Dia dongkol, gemas dan kesal. Oh, perempuan, dasar perempuan, ia bergumam, baru sekarang dirasakan perempuan memang sangat sukar dimengerti. Apalagi cujit-jit, jika ada orang menyangka dapat memahami pribadi cujit-jit, Orang itu kalau bukan orang gila pasti juga orang tolol. Aku memang tolol. Miaoji bergumam pula. Bila Simlong kembali dan melihat keadaanku ini, Entah bagaimana komentarnya atas diriku? Kan malu aku? Tapi dia sama sekali tidak dapat bergerak. Apa dayanya? Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah orang. Suara ini bukan berkumandang dari lorong bawah tanah, Tapi dari luar rumah, jelas yang datang ini bukanlah Simlong. Siapa bentak Miaoji? Belum lenyap suaranya, Seperti orang gila tiga lelaki kekar telah menerjang masuk. Kiranya ketiga orang yang membawa poci tembaga yang hendak menolong orang yang keracunan tadi. Melihat mayat kawan-kawannya bergelimpangan di situ, Metu ketiga orang itu menjadi marah. Apalagi terlihat lagi himm Miaoji, Serem tak mereka menubruk maju. Berubah juga air muka Miaoji, Tapi mendadak ia bergelak tertawa malah. Salah seorang itu memaki, Keparat piaraan biang anjing, Apakah hengkau yang membunuh kawan kami? Betul, tepat, Sangat kebetulan kedatangan kalian, Seru Miaoji dengan tertawa. Kebetulan untuk membinasakanmu, Teriak orang itu. Baik, terima kasih kata Miaoji. Melihat sikap si kucing yang tidak gentar itu, Ketiga orang berbalik tercengang dan mengira ada sesuatu perangkap, Tanpa terasa mereka menyurut mundur dua langkah. Bagaimana, Mengapa kalian tidak turun tangan tanya Miaoji? Keparat piaraan biang anjing, Benar kau minta mampus teriak seorang di antaranya. Hahaha, Terus terang ku beritahukan, Kawanan binatang, Tuanmu memang lagi ingin mati di tangan kalian bertiga binatang ini, Tapi lebih baik juga daripada tidak mati. Keparat ini mungkin gila, Kata seorang lagi. Ya, Tampaknya memang gila, Ujar orang ketiga. Dengan gusar Miaoji lantas membentak, Binatang, Kenapa tidak lekas turun tangan, Bila mana Simlong pulang tentu kalian tidak mampu berbuat lagi. Mendengar nama Simlong disebut, Ketiga orang itu sama kaget dan tanpa terasa menoleh ke belakang. Untung tidak tampak bayangan Simlong. Orang pertama tadi akhirnya membentak, Baik, Jika keparat piaraan yang anjin ini ingin mampus, Biar tuan besar penuhi permintaanmu. Haha, Bagus, Ayolah lekas rumi Miaoji dengan tertawa. Segala apapun pernah kurasakan, Hanya belum tahu bagaimana rasanya mati. Sret, Orang itu terus melolos golok dan membacok. Di mana sinar golok berkelebat mendadak terdengar suara jeritan, Menyusul lantas terdengar pula dua kali jeritan, Tertahan, Ketiga orang itu tahu-tahu roboh semua, Sebaliknya Miaoji masih menggeletak di tempatnya tanpa cedera sedikitpun. Rupanya Simlong telah kembali, Di sampingnya berdiri Hoan Hunyang dengan tubuh berlepotan darah. Miaoji menghela nafas dan memejamkan mata, Dirasakan sebuah tangan menepuk hiato pada tubuhnya, Maka terpaksa dia berbangkit, Simlong lagi memandangnya dengan tenang. Himheng, kenapa? Segera Hoan Hunyang mendahului bertanya dengan heran. Minum seceguk arak dulu, Selah Simlong. Tanpa bicara Miaoji angkat buli-buli dan menenggak dua-tiga ceguk. Mengapa bisa? Belum lanjut ucapan Hoan Hunyang, Kembali Simlong memotong lagi, Ternyata kedatangan kita tidak sampai terlambat. Mendadak Miaoji berteriak, Simlong, mengapa tidak kau tanya diriku, Mengapa tidak kau tanya kemana perginya Cu Jip Jip dan Ong Ling Hoa? Mengapa tidak kau tanya sebab apa aku jadi begini? Asalkan engkau selamat, Terjadi apapun tidak menjadi soal, Ujar Simlong dengan tersenyum. Tapi aku, Engkau sudah berusaha sepenuh tenaga dan sekarang pantas beristirahat dulu, Potong Simlong pula. Ai, semua ini salahku, Tanpa persetujuanmu segera ku tinggal pergi begitu saja. Untuk ini harus ku minta maaf padamu. Miaoji jadi melenggong, Ucapnya dengan menyesal, Oh, seyugianya aku yang mesti minta maaf padamu, Tapi engkau malah minta maaf dulu kepadaku. Padahal Cu Jip Jip dan Ong Ling Hoa telah hilang, Urusan penting ini sama sekali tidak kau singgung, Sebaliknya kau tanya dulu keselamatanku. Ai, mendapatkan sahabat seperti dirimu, Apapula yang dapat ku katakan. Nyawa Him Miaoji ini selanjutnya ku serahkan padamu. Mengapa Ong Ling Hoa bisa kabur? Tanya Hoan Hun Yang. Tentu gara-gara Cu Jip Jip lagi, Ujar Simlong. Masakah dia menolong lari Ong Ling Hoa? Tanya Hun Yang ragu. Tentunya begitu, Betul tidak Him Heng kata Simlong. Muka Miaoji menjadi merah, Segera diuraikannya apa yang terjadi tadi. Hoan Hun Yang menggeleng-geleng kepala Setelah mengetahui tingkah pola adik iparnya itu. Setelah Jip Jip membawa pergi Ong Ling Hoa, Entah keonaran apa pula yang akan dilakukannya, Gumam Simlong sambil termenung. Tiba-tiba ia mendekati ketiga lelaki yang menggeletak tak bisa berkutik itu, Perlahan ia mendepak salah seorang di antaranya. Orang itu menggelinding dua kali terus melompat bangun dan bermaksud kabur, Tapi mana dia bisa lari, Sekali gampar Miaoji membuatnya melompat balik. Berani bergerak lagi segera ku binasakanmu, Ancam si kucing. Lelaki itu merabah-rabah mukanya yang bengap, Katanya, kau, kau mau apa? Jawab setiap pertanyaanku dengan baik dan akan kuampuni jiwamu, Juga kedua temanmu, Ucap Simlong. Lelaki itu tampak ragu, Jawabnya kemudian, Akanku jawab sebenarnya, Tapi, tapi harus ku lakukan sesuatu lebih dulu. Lakukan apa? Belum lanjut bentakan Miaoji, Mendadak lelaki itu melompat ke samping dan menjemput geloloknya yang terjatuh tadi. Miaoji mengira orang akan mengadu jiwa, Segera ia bermaksud menubruk maju, Tak terduga orang itu lantas mengangkat gelolok dan membunuh kedua kawannya sendiri yang menggelep tak tak bergerak itu. Hal ini membuat Miaoji terkejut, Bentaknya, kenapa kau? Jika mereka tidak mati, Mana aku berani bicara terus terang, Kata lelaki itu. Hektometer, Keji amat hatimu, Ucap Miaoji. Engkau memang tidak men sebagai anak buah Hongling Hoa. Baiklah, Sekarang boleh kalian tanya, Kata orang itu. Bagaimana dengan orang-orang yang keracunan tadi? Tanya Simlong. Dengan sendirinya sudah siuman semua dan mungkin saat ini sudah pergi dengan penuh rasa terima kasih kepada kami. Adakah di antaranya seorang Kim Put Hoan? Kim Put Hoan. Rasanya tidak kulihat. Simlong saling pandang dengan Miaoji. Tak tersangka keparat ini kembali lolos lagi, Ucap Miaoji dengan menyesal. Dan ada juga seorang nona bernama Pek Vivi. Kau lihat dia tanya Simlong pula. Apakah si cantik molek yang kelihatan lemah tak tahan angin itu lelaki itu menegas? Betul, dia terkurung di mana? Semula dia dikurung di sini, ada seorang lagi yang terkurung bersama dia, kabarnya seorang utusan Koei Lok Ong segala. Bagaimana bentuk utusan Koei Lok Ong itu tanya Simlong. Dia berdandan seperti seorang nenek, terkadang bicara dengan suara lelaki, diam-diam kami heran dan bertaruh mengenai jenis kelaminya, ujar orang itu. Sesungguhnya dia lelaki atau perempuan tanya Miaoji. Mendadak orang itu meludah dan menjengek, huh, yang bertaruh dia lelaki jelas kalah. Oh, jadi dia seorang perempuan. Yang menyangka dia perempuan juga salah. Hah, lantas apa jenis kelaminya? Miaoji jadi tercengang. Dia bukan lelaki, juga bukan perempuan, tapi bencong, banci, tutur orang itu. Huh, rasanya muak bila menyebut siluman semacam ini. Simlong menggeleng kepala, Koei Lok Ong juga makhluk aneh, kecuali dia, siapa lagi yang dapat memperalat manusia banci begitu untuk mencarikan gadis cantik baginya. Diam-diam semua orang mendongkol dan geli juga. Jika mereka berdua dikurung di sini, mengapa sekarang tidak tertampak lagi tanya Simlong kemudian. Keduanya sudah kabur, jawab orang itu. Kabur. Simlong dan Miaoji menegas berbareng. Ya, siluman bencong itulah yang membawa kabur nonapet. Miaoji cengkeram leher baju orang dan membentak, kentut busuk. Melulu kepandainya masakah mampu kabur dari cengkeraman Ong Lingwoa? Hektometer, setan yang mau percaya. Lepaskan, dengarkan dulu, sudah tentu ada sebab-musabapnya, ucap orang itu dengan meringis. Sebab apa? Lepaskan, soalnya Kongcu kami sengaja melepaskan mereka lari. Sengaja melepaskan dia? Sebab apa? Rahasia urusan ini mana dapat diketahui kaum hamba seperti kami ini? Apa betul keteranganmu? Miaoji membentak. Simlong lantas berkata, ku kira tidak salah. Dengan sendirinya dibalik urusan ini ada intrik tertentu, bisa jadi Ong Linghoa sengaja hendak mengambil hati Koei Lok Ong atau mungkin juga dia ingin menyelidiki gerak-gerik Koei Lok Ong. Apa yang dirancang Ong Linghoa memang sukar diduga. Yang jelas, ai, nasib Pek Fifi mungkin bisa tambah runyam. Dan apa yang dapat kita lakukan sekarang tanya Miaoji. Sekarang aku cuma ingin mandi air panas dan istirahat dengan tenang, kata Simlong. Jika mau istirahat, datanglah ke tempatku saja, ujar Hoan Hunyang. Baik, segera kita berangkat, seru Simlong. Dan aku tanya lelaki tadi. Tanpa pikir Simlong memberi tanda, kau pergi saja. Lepaskan dia, Him Heng, sekali berjanji harus kita tepati. Biarkan dia pergi saja Hoan Hunyang memang benar saudagar besar di daerah Tionggoan, melulu di kota Cinsia saja dia mempunyai tiga buah perusahaan besar. Di antara ketiga tempatku yang paling besar adalah Hun Ki Ciceng, Usaha Bang, tapi yang paling santai adalah Ging Yang Ciu Lao, Restoran, Tutur Hoan Hunyang dengan tertawa. Yang kuinginkan adalah yang terdekat, ujar Simlong. Yang terdekat adalah Hun Ki Po Ceng, Toko Kain, tapi di sana. Adakah tempat tidur di sana selah Simlong? Dengan sendirinya ada. Adakah harap di sana? Miao Ji juga bertanya. Haha, itulah paling bagus seru Simlong dan Miao Ji berbareng. Setelah mereka membelok simpang jalan sana, segera tertampak papan merek Hun Ki Po Ceng yang berhawruf emas itu. Tapi sesudah dekat, ternyata pintu toko tertutup rapat. Dengan kening bekeh Nyit Hun yang menggerundel, kurang ajar. Tambah lama tambah malas kerjanya. Segera ia menggedor pintu, meski bergemuruh bunyi gedoran pintu, namun di dalam tetap sunyi senyap. Apakah kawanan budak ini sudah mampus semua omel Hoan Hun yang dengan gusar? Mendadak ia mendepak dengan keras sehingga pintu itu retak, namun daun pintu ini benar-benar sangat kuat, biarpun depakan Hun yang sangat keras tetap tidak membuat pintu terpentang. Cuma dari celah pintu yang retak dapatlah Hoan Hun yang melihat keadaan di dalam. Miao Ji juga ikut mengintip ke dalam, tiada seorang pun terlihat, bahkan blok kain yang biasanya memenuhi rap juga kosong melumpong. Haha, jangankan arak, toko kain ini ternyata tiada sepotong kain pun, kata Miao Ji dengan tertawa. Wah, barangkali Hoan Heng biasanya suka dibeli kosong jual kosong, main spekulasi, pantas engkau cepat kaya raya. Air muka Hoan Hun yang tampak berubah, jawabnya dengan tersenyum, ku kira ada, ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba dari rumah sebelah seorang melongo keluar, lalu mendekati Hoan Hun yang bertiga dan bertanya, siapakah yang kalian cari? Cari? Dia sendiri inilah juragan toko kain ini, masakah engkau tidak kenal dia ujar dengan tertawa. Oh, kiranya Hoan To'aya, kata orang itu dengan tertawa. Usaha Hoan To'aya terlalu luas, lima tahun pun belum tentu berkunjung satu kali ke sini, tentu saja Chai Ha tidak kenal. Maaf, Chai Ha ini Tio Tio Kui, tetangga Hoan To'aya. Dengan tidak sabar Hoan Hun yang lantas memotong, apakah Tio Lopan, juragan Tio, tahu apa yang terjadi atas toko kami? Chai Ha memang lagi heran, ujar Tio Tio Kui. Tengah malam kemarin mendadak datang beberapa kereta besar dan mengangkut seluruh isi toko kalian ini, mungkin pembantu Hoan To'aya cepat pergi lagi mencari persediaan barang baru, maka, tanpa menunggu selesai penuturan orang, segera Hun yang menarik kedua kawannya meneruskan perjalanan, tambah erat kening Hun yang terkerut. Dengan tertawa Miao Ji lantas berkata, wah, tampaknya usaha Hoan To'ako sangat ramai sehingga isi toko diborong orang sekaligus, sepantasnya engkau bersukaria. Kalau jual beli biasa, mustahil dilakukan di tengah malam buta ujar Hun yang dengan curiga. Kukira di dalam urusan ini pasti ada yang tidak beres. Simlong juga mengernyitkan kening, gumamnya, kemarin malam, tengah malam. Setelah melintasi dua jalan simpang lagi, tertampaklah papan merek Hun Ki Chi Cheng yang besar. Dengan langkah lebar Hoan Hun yang mendahului menuju ke sana, dilihatnya bang yang sehari-hari sangat ramai itu sekarang pintunya juga tertutup rapat, di dalam pun sunyi sepi. Padahal di antara usaha perbankan di wilayah Soasai, hanya gingbiwaw atau cek yang dibuka oleh Hun Ki Chi Cheng saja yang berlaku secara umum dibawa ke wilayah manapun dapat diuangkan secara kontan di bank manapun, bonafiditasnya tidak perlu disangsikan lagi. Tapi sekarang bank yang paling terpercaya ini telah tutup pintu, seperti tidak dapat membayar lagi, bukan saja menandakan keadaannya yang gawat, bahkan hal yang belum pernah terjadi. Sampai di sini wajah Himmyo Chi yang selalu tertawa itu menjadi prihatin juga, tentu saja Hoan Hun yang paling gelisah, ia memburu ke depan pintu dan berteriak, Siu Sing, buka pintu. Setelah diulang lagi beberapa kali panggilan, akhirnya pintu terbuka juga. Yang membukakan pintu adalah seorang lelaki setengah umur dengan pakaian sederhana tapi berdan dan cukup rapi. Melihat Hoan Hun yang, seketika orang ini memperlihatkan rasa girang dan terkejut. Kiranya orang ini adalah pembantu kepercayaan Hoan Hun yang, namanya Hoan Siu Sing, masih terhitung sanak keluarga Han. Belum lagi pintu terbuka lebar segera Hoan Hun yang menerjang ke dalam dengan gusar, bentaknya, Siu Sing, kenapa kau jadi linglung juga? Mana boleh pintu perusahaan kau tutup? Matipun tidak boleh tutup pintu. Wah, merek Hun Ki Chi Cheng bisa tamat di tanganmu. Hoan Siu Sing berdiri dan dengan sikap hormat. Ucapnya kemudian, ku tahu, cuma, sekalipun ada kemacatan lalu lintas keuangan, tapi berdasarkan nama baik perusahaan kita juga dapat minta bantuan kawan, apalagi ku tahu di dalam kas sedikitnya ada sisa kontan beberapa laksata hilmas, cek yang kita buka tahun ini juga tidak lebih daripada jumlah sekian. Ya, memang betul, tapi, Hoan Siu Sing menutur dengan serba susah. A.I., justru tidak cuma sisa kas kita sekaligus ditarik orang, bahkan setiap tempat di kota ini yang dapat kita minta bantuan juga sudah kulaksanakan. Hah, masakah dalam perusahaan kita ada pemegang rekening giro sebesar ini? Ucap Hun Hun yang dengan heran. Kecuali ada orang sengaja hendak membuat bangkrut kita sehingga semua cek yang telah kita buka dikumpulkan seluruhnya, lalu diuangkan sekaligus, tapi rasanya aku tidak ingat siapakah yang sengaja hendak membangkrutkan kita, kata Hoan Siu Sing. Jika begitu lantas apa yang terjadi tanya Hun Yang? Yang menarik seluruh uang kontan kita ialah Nonajit, tutur Siu Sing dengan menyengir. Hun Yang melengak sambil menyurut mundur, beluk, ia jatuh terduduk di kursi sambil bergumam, Hah, dia, kembali dia. Coba, apakah dapat ku tolak kehendak Nonajit, kata Siu Sing. Tidak cuma sisakah setelah ditarik seluruhnya, bahkan persediaan toko cita juga diangkut pergi olehnya. Ingin ku tanya dia, tapi dia lantas mendelik dan mau pukul. Hoan Hun yang mengentak kaki, Sim Long dan Hem Miao Ji juga melenggong. Apakah Nona itu datang sendiri tanya Sim Long? Jika dia tidak datang sendiri, masakah bisa terjadi begini? Dia datang seorang diri tanya Miao Ji. Melihat tampang Hem Miao Ji, meski enggak menjawab, tapi juga tidak berani tidak menjawab, maka Siu Sing hanya mengangguk acuh-ta'acuh saja sambil berucap, Ya, sendirian. Dia dapat mengangkut barang sebanyak itu sendirian ujar si kucing. Dia punya uang, masakah tidak dapat menyewa kereta ucap Siu Sing dengan ketus. Ai, dasar budak yang suka bikin ribut, Ong Mel Hun yang dengan menyongkol. Dengan uang sebanyak itu, ditambah lagi seorang Ong Ling Hoa, entah keonaran apa yang akan diperbuatnya nanti. Mengambil uang sebanyak itu masih dapat dimengerti, tapi untuk apakah dia angkut seluruh persediaan cita toko kita? Mau bikin baju baru kan tidak perlu sebanyak itu ujar Siu Sing dengan bersungut. Biarpun tingkah laku Ong Ling Hoa sukar diduga, tingkah pola nonajit ini terlebih sukar dijajaki, sungguh aku Him Miao Ji kagum lahir batin, ucap si kucing dengan tersenyum getir. Hi, jadi engkau inilah Him Miao Ji seru Siu Sing mendadak. Betul, Aku inilah si kucing, ada, ada apa? Siu Sing menghela nafas lega, ucapnya dengan tertawa, tidak apa-apa, soalnya nonajit menitipkan sepucuk surat padaku agar disampaikan kepada seorang Him Miao Ji. Him Tai Hiap, tak ku sangka yang dimaksudkan ialah Anda. Tentu saja tidak kau duga, aku memang tidak bertampang Tai Hiap segala, grau Miao Ji. Siu Sing tidak berani banyak bicara lagi, cepat ia mengeluarkan sepucuk surat, katanya, berulang nonajit memberi pesan agar surat ini harus diserahkan langsung kepada Him Tai Hiap dan cuma boleh dibaca oleh Anda seorang, kalau ku langgar pesannya, aku, aku akan ditindak olehnya. Masakah kau takut padanya tanya si kucing? Muka Siu Sing menjadi merah, aku, aku. Kau pun tidak perlu kikuk, ujar si kucing dengan tertawa. Ketahuilah, bukan cuma engkau saja takut padanya, aku pun dijeri padanya, setiap orang yang berada di sini sama segan padanya. Lalu ia menerima surat itu dan dibacanya, seketik air mukanya berubah dan tidak dapat bersuara lagi. Apalah yang tertulis dalam suratnya tanya Hoon Yang. Miao Ji garuk-garuk kepala sambil memandang si melong, katanya, Wah, wah, Barangkali isi surat itu mencaci maki diriku, maka tidak enak kau perlihatkan padaku tanya si melong dengan tertawa. Mi, memang dia menggerutu padamu, tapi juga menyampaikan berita yang amat mengejutkan, tutur Miao Ji. Kiranya surat itu tertulis, To'ako. Dari pengakuan Ong Ling Hoa dapat ku ketahui bahwa Koei Lok Ong sudah masuk ke daerah Tionggoan, jejaknya sekarang berada di sekitar Tai Heng San, untuk ini hendaknya To'ako waspada. Sinong manusia tak berbudi, licik dan munafik, jangan To'ako bergaul dengan dia, kalau tidak, pada suatu hari engkau pasti akan menyesal. Berita ini juga jangan diberitahukan kepadanya, biarkan saja dia terjebak dan rasakan akibatnya, hatiku senang. Hormat adikmu, jip-jip sehabis membaca surat itu, Hun yang menggeleng kepala, bila aku tidak kenal tulisan tangannya, bisa kusangka surat ini ditulis oleh seorang lelaki bangor. A.I., kalimat surat ini mana pantas ditulis seorang gadis. Tapi kalimatnya kan cukup lancar, serupa caranya bicara, ujar Miao Ji. Mendadak keringat olehnya macam-macam perbuatan jahil anak darah itu, segera ia menambahkan, caranya bicara memang tidak mirip seorang anak gadis, tapi lebih menyerupai bandit. Air muka Sinong tampak prihatin, katanya, kira bagaimanapun dia menulis surat itu, yang penting beritanya memang sangat mengejutkan. Bahwa K.I. Lokong telah kepedalaman sini, mau tak mau kita harus waspada. Dia sudah masuk kepedalaman kan kebetulan bagi kita, bukankah kita memang juga mau mencari dia ujar Miao Ji. Sekarang dia datang sendiri, kan hemat tenaga bagi kita. Tapi urusan tidak semudah itu, ujar Simlong. Tidak mudah bagaimana? Kita kan sudah tahu jejaknya. Biarpun kita tahu jejaknya, namun di mana beradanya Ong Ling Hoa belum lagi jelas, maksud tujuan Jip-Jip juga sukar dirabah. Urusan Ong Ling Hoa dapat dikesampingkan untuk sementara, seru Miao Ji. Biarpun dapat dikesampingkan dulu, tapi melulu tenaga kita bertiga apakah mampu mengalahkan dia? Apalagi setiap anak buahnya juga tergolong jago kelas tinggi dan tidak boleh diremahkan. Ho An Hun yang lantas menyambung, betul, sudah lama ku dengar anak buah koai lokong rata-rata tergolong jago kelas satu, selain keempat duta andalannya, ada lagi 36 jago pengawal yang semuanya tergolong jago pilihan. Huh, rupanya kalian takut padanya, seru Miao Ji. Haha, sebelum dia datang, setiap orang bilang mau mencari dia, sesudah dia datang benar, semua orang berbalik ketakutan dan kalau bisa ingin lari secepatnya. Siapa bilang mau lari tanya Sim Long dengan tersenyum. Jika tidak lari, ayolah kita berangkat ke Tai Heng San, ajak si kucing. Sim Long berpikir sejenak, katanya kemudian, perjalanan ke Tai Heng San sudah pasti akan kita lakukan, tapi engkau harus menyanggupi suatu permintaanku. Bilakah pernah kutolak permintaanmu jawab Miao Ji dengan girang? Baik, setiba di Tai Heng San, bila mana sudah menemukan rombongan kuei lokong, tapi sebelum mendapat persetujuanku, engkau dilarang sebelarangan bertindak atau turun tangan. Baik, ku terima, seru Miao Ji sambil berkeplok. Hoan Hun yang juga berkata, aku pun. Sebaiknya Hoan Heng jangan ikut pergi, ujar Sim Long. Hun yang tersenyum, biarpun aku bukan seorang pemberani, tapi juga bukan penakut. Mana berani ku pandang Hoan Heng sebagai penakut, ujar Sim Long, soalnya kedatangan kuei lokong sekali ini jelas tidak boleh dipandang enteng. Kepergianku bersama Him Heng ini hanya bertujuan menyelidik saja dan pasti tidak sembarangan bertindak. Bila mana Hoan Heng tinggal di sini untuk mengatur segala keperluan garis belakang, tentu si Yau Teh tidak perlu khawatir akan terjadi sesuatu. Apalagi Jip Jip dan Jejak Ong Ling Hoa juga tidak diketahui, jika Hoan Heng tinggal di sini serta menyelidiki hal mereka, tentu segala sesuatu tidak perlu ku khawatirkan lagi. Jika demikian, terpaksa ku turut saja kehendakmu, sahut Hun yang setelah berpikir sejenak. Miao Ji menggosok kepala dengan bersemangat, serunya dengan tertawa, wahai kuei lokong, akhirnya Him Miao Ji dapat juga berjumpa denganmu, ingin ku lihat betapa bentukmu, apakah Heng kau punya tiga kepala dan enam tangan, memangnya betapa lihae kungfumu. Tai Heng San adalah pegunungan yang sejak dahulu kala terkenal menjadi sarang kaum penyamun, banyak kisah keperkasaan tokoh Kang Wui yang terjadi di pegunungan ini. Di antaranya terkenal ke-36 golokilat dari Tai Heng San, konon betapa cepatnya golokilat mereka dapat menebas lalat terbang. Kisah kepahlawanan jago Tai Heng San memang sangat menarik dan seakan-akan tak pernah habis dibuat cerita orang. Setiap puncak gunung, setiap batu karang dan setiap pohon yang aneh di sini seakan-akan mengandung sesuatu kisah yang menarik. Sudah dua hari Simlong dan Miao Ji menyusuri lereng gunung. Pada siang hari ini, mereka berhenti di tepi sebuah sumber air yang jernih, mereka makan ransum kering yang dibawanya dan minum air sumber yang segar. Meski di udara ada sinar matahari, namun angin pegunungan tetap meniup dingin. Tapi dada baju Miao Ji tetap terbuka, dia berdiri menyongsong desir angin dan tiba-tiba berkata, lihatlah di sana ada sebuah tebing yang mencuat seakan-akan tergantung di udara. Itulah tempat Taihing Semgan, tiga belibis gunung Taihing, membunuh diri, kata Simlong. Membunuh diri adalah perbuatan orang perempuan, seorang lelaki sejati biarpun menghadapi kesukaran apapun tidak pantas mengorbankan nyawanya begitu saja. Taihing Semgan ternyata lebih suka meniru tindakan orang perempuan, kukira mereka pasti bukan kesatria sejati. Jika orang lain main bunuh diri tentu bukan perbuatan seorang kesatria, tapi sebabnya Taihing Semgan membunuh diri sungguh peristiwa yang amat mengharukan. Oh heran juga Miao Ji. Taihing Semgan itu adalah tiga orang bersaudara angkat, tapi ketiganya berkelana kemana-mana dan jarang berkumpul, tutur Simlong. Suatu hari Soatgan membawa beberapa guci arak, sekaligus ia mengajak Ginggan dan Tiggan ke sini. Tebing Karang yang mencuat aneh itu dahulu adalah tempat berkumpul mereka. Ginggan dan Tiggan. Tahu Seng Toako mendadak mengajak mereka ke tempat berkumpul ini tentu ada sebab-musababnya, maka mereka coba minta keterangan, namun Soatgan tidak lantas bicara, ia cuma membuka guci arak dan mengajak minum kedua saudara angkatnya sepuas-puasnya selama tiga hari tiga malam. Sampai tengah malam hari ketiga, mendadak Soatgan berlutut menyembah kepada kedua saudara angkatnya itu. Aneh, mengapa dia berbuat begitu ujar Miao Ji? Kiranya pada waktu mudanya Soatgan pernah salah membunuh satu orang, justru orang sangat berbudi dan sangat baik padanya, hal ini membuatnya menyesal selama hidup, maka dengan susah payah tanpa kenal lelah ia berusaha memupuk dan membesarkan keturunan orang yang dibunuhnya itu. Betapapun Soatgan itu terhitung punya liang sim, hati nurani yang baik, juga, ujar Miao Ji. Tujuannya adalah menebus dosa, sebab itulah meski dia membesarkannya dengan segenap jerih payah, anak itu tidak diberitahukan hal ihwalnya. Siapa tahu setelah dewasa, anak muda itu lantas hendak menuntut balas padanya dan ingin mencabut mewanya. Sakit hati kematian ayah sedalam lautan, pemuda itu juga tidak dapat disalahkan, ujar Miao Ji dengan gegetun. Cuma, bila Soatgan sudah menyadari kesalahannya dan telah menebus dosanya dengan membesarkan anak muda itu, sepantasnya pemuda itu dapat mengampuni dia. Walaupun begitu, Soatgan tahu dendam kesumat begitu sulit diselesaikan hanya dengan beberapa patah kata penjelasan saja. Apalagi dia juga bukan manusia yang suka memaksakan kehendaknya hanya lantaran dia pernah membesarkan anak muda itu. Lantas bagaimana tindakannya tanya Miao Ji? Dia berjanji dengan anak muda itu untuk bertemu di tebing karang yang mencuat ini. Apakah dia khawatir urusan sukar diselesaikan, maka kedua saudara angkatnya diundang sekalian kesini dan minta bantuan mereka? Huh, tindakan kesatria macam apakah itu? Kau salah, kata Simlong. Dia berlutut kepada kedua adik angkatnya memang minta bantuan, tapi bantuan yang diminta adalah supaya kedua saudaranya itu jangan ikut turun tangan mengerubuti anak muda itu. Dia minta bila mana persoalan ini sudah selesai mereka harus mempermaklumkan kepada dunia bahwa urusan ini telah diselesaikan dengan adil, kematiannya juga wajar karena tidak mampu menandingi anak muda itu. Jadi bukan saja dia hendak membuat nama anak muda itu termashur, juga menghendaki orang lain tidak menuntut balas baginya. Oh, kiranya begitu, dan kedua saudaranya menyanggupi nyatanya si kucing. Kedua saudaranya juga lelaki yang berjiwa kesatria, meski kurang sependapat, tetap mereka menerima baik permintaannya. Dan pada waktu Fajar menyingsing, anak muda itu pun muncul. Tanpa bicara keduanya lantas berhadapan, Soat Gan sudah bertekad untuk mati, meski dia membalas juga serangan orang, tapi hanya sekadar melayani saja. Tidak lebih dari 30 jurus, dia lantas terkena serangan mematikan anak muda itu. Dan bagaimana dengan kedua saudara angkatnya? Sesuai janji mereka, kedua saudaranya cuma menonton saja tanpa membantu dan menyaksikan Soat Gan mati di bawah tangan anak muda itu. Karena mengira sakit hatinya telah terimpas pemuda itu tertawa puas. Selagi dia hendak tinggal pergi, mendadak Tigan yang berwatak keras itu berteriak memanggilnya dan membeber rahasia itu kepadanya. Lantas bah, bagaimana dengan anak muda itu tanya Miaoji. Dengan sendirinya pemuda itu melongong. Malahan lantas terlihat Gingan dan Tigan mendadak melolos golok dan membunuh diri sekaligus, mereka benar-benar telah memenuhi sumpah setia sehidup semati tiga serangkai. Pemuda itu berdiri terkesima di depan ketiga jenazah selama tiga hari tiga malam, tanpa berbicara dan tidak bergerak. Waktu itu sedang musim dingin, salju menimbuni sekujur badannya dan membeku, lambat laun matanya, hidungnya dan juga mulutnya ikut beku, namun dia tetap tidak bergerak, ai, akhirnya pemuda itu pun mati beku. Si kucing jadi terkesima juga mendengarkan cerita yang mengesankan itu, mendadak ia meraung dan berteriak, arwah kepahlawanan mereka pasti tetap hidup abadi dan masih berada di atas tebing sana, aku ingin melihatnya ke atas. Simlong ingin menjegahnya, tapi tidak keburu, Miauji sudah lantas meloncat ke atas tebing yang mencuat itu. Di atas tebing cuma salju melulu, berdiri di tengah remang kabut. Miauji merasa seperti juga anak muda dahulu itu, ia berdiri termangu tanpa bergerak. Simlong sudah menyusul tiba, katanya dengan tersenyum, kenapa kau jadi emosi, apa barangkali kisah Tai Heng Sam Gan telah menyentuh perasaanmu? Ai, apakah kau tahu aku pun mempunyai seorang adik angkatannya? Miauji mendadak. Oh, orang lain sedemikian baik terhadap saudara angkatnya, apapun yang diperbuat soat gantoh kedua saudara angkatnya tetap dapat memaklumi kesukarannya, sebaliknya aku, aku. Memangnya engkau merasa bersalah kepada adik angkatmu, tanya Simlong. Dengan menghela nafas Miauji menjawab, adik angkatku itu berbuat sedikit kesalahan padaku dan aku lantas membencinya. Padahal dia juga mempunyai kesulitan, selayaknya aku memaafkan perbuatannya. Simlong termenung sejenak, katanya kemudian dengan tersenyum, adik angkatmu itu seorang perempuan, bukan? Dari, dari mana kau tahu? Miauji melengat. Meski tidak kau katakan juga dapat kuterka, ucap Simlong. Cujit-jit telah menyebutmu sebagai Toako, kalau tidak tentu tidak segampang itu engkau ditutup olehnya. Kutahu apapun tak dapat mengelabui mu, seharusnya ku beritahukan waktu itu juga, tapi aku, si kucing menunduk dengan menyesal. Tidak apa, siapapun pasti mempunyai sesuatu rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain, biarpun suami istri dan antar saudara juga begitu. Miauji memandang Simlong lekat-lekat, memangnya engkau juga mempunyai rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain? Tentu saja ada, sahut Simlong. Malahan rahasiaku terlebih banyak daripada siapapun. Ya, sampai saat ini pun belum ku kenal asal usulmu, tapi ku percaya apa yang kau rahasiakan pasti bukan kejahatan, engkau, engkau selalu membuat orang menaruh kepercayaan penuh. Terima kasih, kata Simlong. Tapi tertawamu yang khas selalu membuat orang tidak mengerti, ujar si kucing. Meski tertawamu terkadang tampak cerah, tapi ku rasakan dibalik tertawamu seperti mengandung kepedihan, mengapa tidak kau katakan kepedihanmu. Simlong tersenyum dan berpaling tanpa bicara. Miauji juga terdiam. Hawa di atas tebing terasa semakin dingin. Mendadak Simlong berseru, Hei, lihat, apa itu? Waktu Miauji memandang ke sana secermatnya, tertampak kabut dingin telah terobek sebuah garis oleh cahaya matahari, terlihat di kejauhan sana ada tanah datar. Di dataran bawah sana juga tertimbun salju, terlihat berbagai bekas jejak di atas salju, ada bekas roda kereta dan kaki kuda, tampaknya ada juga bekas barang lain yang aneh. Mari kita memeriksanya ke bawah sana, ajak Simlong. Langsung ia melompat ke bawah dengan baju berkibar hingga serupa dewa melayang turun dari langit. Ginkang hebat, aku pun ingin mencoba, seru Miauji, segera ia pun melompat ke bawah. Tapi segera dirasakan di bagian bawah seperti ada daya tarik yang kuat sehingga sukar baginya untuk ganti gerakan. Biluk, akhirnya dia jatuh terbanting atas tanah bersalju. Bagaimana tanya Simlong memburu ke samping si kucing? Untung tubuhku ini gemblengan baja, kalau tidak tentu sudah retak, kata Miauji dengan tertawa. Cuma, aneh juga, rasanya pantatku seperti kena tertusuk sesuatu. Ia merontak bangun, waktu ia raba pinggul sendiri, ternyata benar tertancap sepotong benda tajam, waktu dicabut, kiranya sepotong tulang kaki ayam. Sialan, ternyata di sini ada tulang ayam, gerutu Miauji. Bukan cuma tulang ayam saja, mungkin masih ada benda lain, Desi Simlong. Keduanya lantas memeriksa keadaan sekitar tanah datar yang teruruk salju ini. Ternyata benar terdapat bekas kaki kuda dan roda kereta yang simpang siur, juga ada gundukan abu bekas api unggun serta pecahan beling keramik. Miauji memungut sepotong beling keramik dan diperiksanya sejenak, katanya kemudian, ini beling pecahan cangkir arak. Melihat kualitas beling keramik ini jelas cawan arak yang berkualitas tinggi, sekalipun keluarga hartawan atau bangsawan juga tidak sembarangan mau menggunakan cawan antik begini untuk meladani tamu, ujar Simlong. Tapi orang ini telah menggunakan cawan sebagus ini untuk minum arak di pegunungan sunyi sini, bahkan terbanting pecah, tukas Miauji. Kedua orang saling pandang sekejap, lalu memeriksa lebih lanjut. Eh, lihat ini, seru Simlong mendadak sambil memungut sesuatu dari atas tanah. Dapat dilihat oleh him. Miauji benda yang dipungut Simlong itu adalah sebuah hanting-anting mutiara, biji mutiara itu sangat besar, hampir sebesar biji buah kelengkeng, bercahaya dan dibingkai dengan sangat indah. Melulu harga anting-anting ini saja sukar dinilai. Dan orang ini sama sekali tidak menghiraukannya kehilangan anting-anting sebagus ini, sambung Miauji. Segera mereka memeriksa lebih lanjut ke depan, ditemukan mereka di atas tanah ada belasan lubang sebesar mangkuk, setiap baris ada enam lubang dengan kedalaman beberapa kaki, jarak barisan lubang itu lebih dari setombak. Apapula ini gumam Miauji dengan kening bekernyit. Tampaknya ini lubang bekas patok perkemahan mereka, ujar Simlong setelah berpikir. Lubang sedalam ini, jelas bukan patok kemah orang biasa, jika patoknya sebesar ini, bukankah kemahnya sangat mengejutkan besarnya? Ya, sekalipun kemah bangsawanan mongol juga tidak lebih daripada ini, kata Simlong. Masa perkemahan orang ini untuk menginap semalam saja memerlukan pekerjaan sebesar ini, ujar Miauji. Kedua orang saling pandang tanpa bicara, keduanya sama berdiri, namun dalam hati masing-masing timbul pendapat yang sama. Ko'ai Lokong. Perkemahan sebesar dan semuah ini, siapa lagi kecuali Ko'ai Lokong? Cujib-jib ternyata tidak dusta, Ko'ai Lokong benar telah datang, gumam si kucing. Melihat gelagatnya, perjalanannya tidak cuma diiringi ke-36 jago pengawalnya, juga membawa bini dan selir, dia datang secara besar-besaran begini, jangan-jangan dia tidak ingin pulang lagi ke sana. Hektometer, biarpun dia ingin pulang juga tidak bisa lagi, ucap Miauji dengan menggereget. Simlong memandang segumpal awan di langit dan termangu sejenak, katanya kemudian, dan entah Kim Bubong ikut datang tidak? Ko'ai Lokong benar-benar mahasakti, entah dengan care bagaimana dan entah jalan rahasia mana yang diambil, meski Heim Miauji dan Simlong telah melacaki bekas roda kereta sampai keluar tanah datar itu, tahu-tahu semua jejak itu menghilang secara ajaib tanpa bekas lagi. Keparat ini sungguh seekor reseh tua, gerutu Miauji dengan gemas. Bahwa dia sudah begitu besar kekuatannya, ternyata khawatir juga dikuntit orang, bahkan berada di tempat setan begini juga khawatir orang menguntitnya. Terima kasih telah menonton!